Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan tahu pong ya Ataupun tahu coklat yaitu otak-otak tahu Ini enak banget Cara bikin saat gampang jadi sangat wajib untuk dicoba Langsung aja step pertama kita siapkan tahu pong ya Disini saya ada 30 buah tahu pong ukuran kecil Pokoknya untuk tahunya nanti disesuaikan Kurang lebihnya bisa ditambah Tapi sebelum kita mengolah si otak-otak tahu Kita siapkan dulu saus sambal ya Ini kesampingan dulu Kita buat saus cocolan ataupun saus kacang Disini saya ready ada 35 gram kacang tanah Dan saya juga ready ada 2 siung bawang putih Dan 4 cabai keriting ya Disini saya tidak akan menambahkan cabai rawit Tapi kalau kawan-kawan yang mau mendapatkan cabai rawit Boleh ditambahkan secukupnya Langsung aja ketiga bahan ini kita olah Kita goreng Disini saya sudah ready ya minyak secukupnya di atas wajan Jadi kalau minyak sudah panas kita goreng kacangnya Kalau kacangnya sudah setengah mateng Si bawang dan cabainya kita masukkan Kita goreng sampai matang Kalau bawang, cabai dan kacangnya sudah matang Langsung aja kita angkat Ini kita tiriskan dulu ya Langsung aja ya kita haluskan Disini saya sudah ready ada blender bumbu Si kacang yang tadi digoreng Kita masuk Saya tambahkan 1 sendok makan gula aren Ataupun gula merah ya Dan saya tambahkan juga setengah sendok teh Bumbu kaldu ya Ataupun bisa diganti garam Pokoknya untuk seasoningnya bisa dikoreksi rasa nanti Kita tambahkan 150 ml air mateng Saya pakai air mateng yang hangat ya Jadi ini tidak akan saya masak lagi Nanti langsung sudah matang Sudah bisa dipakai ya Kita haluskan Nah ini sambal cocolannya sudah oke ya Sudah pas banget Sekarang akan saya koreksi rasa Wah gurih Harum daun bakinya Apa tapi kurang sedikit gula Saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir Pokoknya dikoreksi rasa ya Oke Ini sudah mantap banget sambalnya Dan ini Ini sambalnya memang agak encer sesengaja ya Tapi kalau kawan-kawan pingin agak kental Boleh dikurangi penambahan air matangnya tadi Kita kesempingan dulu Sekarang kita kembali ke tahu ya Tahu udah ready Jadi nanti si tahu ini Kita gunting ya Kita kasih lubang ataupun bolong Untuk mengguntingnya saya akan tambahkan senyerong segini Nah ya pokoknya ini gampang Nah ini tahu udah ready Sekarang kita siapkan otak-otak Ataupun isiannya Nah disini saya sudah ready otak-otak yang udah jadi ya Ini saya beli di pasar harganya 3500 untuk satu bungkus ini Nah seperti ini Jadi dua otak-otak ini Dua bungkus ini ya Sekarang kita haluskan Oh ya otak-otak ini banyak ya Dijual di pasaran Di pasar-pasar terjuno juga banyak Karena udah Tersedia banyak Ini murah meriah aja otak-otaknya Bukan otak-otak yang benar-benar asli otak-otak ya Yang mahal itu Ini cuma murah Langsung kita siapkan chopper Oh ya tapi sebelumnya otak-otaknya Saya keluarkan dulu ya Nah bentuknya seperti ini ya Jadi ini kalau ditimbang keseluruhan otak-otak ini Beratnya kurang lebih 350 gram Oke Saya siapkan chopper Otak-otaknya kita masukkan Dan ini otak-otaknya sudah saya iris-iris dulu ya Supaya mudah untuk dihaluskannya nanti Saya tambahkan 1 butir telur ayam Setengah sendok teh kaldu bubuk Yang mau menambahkan kaldu jamur Ataupun penyedap MSC ataupun mecin boleh ya 2 sendok makan tepung tapioca Dan 100 ml air Kita haluskan Dan tapioca-nya Sekarang kita tambahkan lagi ya 3 sendok makan Jadi total tapioca yang saya masukkan 5 sendok makan Dan tambahkan juga ini ada 2 batang Daun bawang yang sudah diiris Kita campurkan Kita Chopper ya Nah kalau sudah halus ya Sekarang kita masukkan ke dalam wadah Ataupun mangkuk Karena ini otak-otaknya terlalu kental ya Akan saya tambahkan lagi air Saya tambahkan 50 ml air Supaya tidak terlalu kental ya Aduk merata Jadi total air yang sudah saya masukkan tadi 100, sekarang 50, 150 Pokoknya disesuaikan aja ya Dengan adonan masing-masing Oke ini adonannya Sudah pas banget ya Nah sekarang akan kita masukkan ke dalam Plastik kerucut Ataupun plastik segitiga Sebenarnya ini opsional Boleh ditambah Boleh dimasukkan Boleh enggak ya Tapi biar hasilnya lebih rapih Ya nanti kita masukkan ke dalam tahunya Saya akan masukkan ke dalam plastik kerucut Otak-otaknya sudah saya masukkan ke dalam plastik kerucut ya Jadi dua plastik seperti ini Langsung aja sekarang kita isi ke dalam tahu Kita siapkan tahu Dan siapkan juga ya ini wadah Ini adalah kukusan Jadi nanti kita tata di atas kukusan Langsung aja plastiknya kita gunting dulu Nah ya gunting seperti ini Kita ambil tahu Isi dengan otak-otak Caranya seperti ini gampang ya Kalau masuk plastik Tinggal ditekan aja Tekan Pegang Nah isi sampai penuh seperti ini Ini kesesun di atas kukusan Seperti ini Kita isi lagi Tekan ya Supaya pool penuh Nah Gampang ya cara bikinnya Oke ini udah semua ya Pengisian tahunya Ataupun otak-otaknya Pengisian otak-otaknya Langsung aja sekarang kita kukus Di belakang saya sudah panaskan air kukusan Nah air kukusannya Sudah panas ya Hampir mendidih Langsung aja kita masukkan si tahunya Kita kukus sampai matang Estimasi 25 menit Oke Ini setelah saya kukus selama 20-25 menit ya Ini langsung aja kita angkat dan kita pindahkan ke wadah Atau kita angin-angin dulu ya Dinginkan Otak-otak tahunya udah ready ya Sudah saya tata di piring Dan ini udah mateng ya Bisa langsung dimakan Dicotol dengan saus kacang yang tadi kita bikin Tapi biasanya kalau orang Indonesia Kalau belum digoreng itu belum abdol Jadi disini Saya akan goreng separuh Sebagian lagi saya nggak digoreng ya Jadi di belakang saya udah ready Minyak langsung aja kita goreng sebagian Disini saya sudah panaskan minyak di atas wajan Jadi kalau minyak sudah panas Langsung kita goreng Kita balik ya Pokoknya kita goreng belak-balik Sampai garing ya Ataupun opsional mau digoreng sebentar aja boleh Karena ini kan udah mateng ya Ini kalau masih basah bisa saling menempel ya Si acinya Tapi kalau udah garing nggak Oke Kalau otak-otak tahunya sudah mateng ya Ini udah garing Langsung aja sekarang kita angkat Langsung aja kita tiriskan dulu Otak-otak tahunya sudah ready ya Dan ini yang digoreng Serta ini yang dikukus aja ya Jadi untuk dikukus aja ini bisa diprosen Langsung aja sekarang kita icip Seperti apa rasanya Yang pertama yang icip saya yang digoreng dulu ya Sambil satu Wow Mari makan Enak banget Luarnya itu garing ya Tahunya Si otak-otak juga yang di luar itu garing Dalam itu lembut Kenyal dan gurih Dicucuk dengan saos kacang Yang gurih Manis dan sedikit pedas Tambah sempurna Wah Hmm Dan sekarang kita icip ya Si otak-otak kukusnya Nah Ya Teksunya itu kenyal banget Kita cucuk dengan saos kacang Wow Mari makan lagi Hmm Super lembut banget Otak-otaknya Lembut Kenyal Ditambah dengan tahunya yang gurih Dicucuk dengan saos kacang yang gurih Sedikit manis Dan sedikit pedas Wow Hmm Debil Pokoknya suara saya tidak mengecewakan ya Dan untuk yang kukus ini ya Bisa tahan beberapa hari ke depan ya Tinggal masuk ke dalam wadah kotak tertutup Bisa digoreng kembali Dua-tiga hari ke depan Pokoknya suara saya sangat Rekomendasi cara bikin sangat gampang Bahan-bahan super simpel Jadi sangat wajib untuk dicoba Oke teman untuk video otak-otak taunya sampai sini dulu Pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya